Mbahnya itu asli dari Ini Mas Ganda Sari Mbahnya kan Makanya punya Mbahnya Padahal ngikut kita semua Jadi Ada faktor Tinggalan keturunan yang ada di dalam badan Dari Rah Mas Ganda Sari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyurillah Manikmatillah Amhafaktuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa lagi bersama Kendilirang dan para Sedulur-sedulur Dari jauh Ini Kita nanti akan bincang-bincang Perjalanan kehidupan Kisah perjalanan kehidupan Para teman-teman ini Sekaligus nanti Kalau yang sudah ngedah Sudah ditambahkan dengan perjalanan Kisah ngedahnya Sekarang Kita Akan memperkenalkan diri dulu Silahkan Mbah Perkenalkan dirinya Mbah Nama saya Sarita Dari Palimanan Semplu Nama saya Sumarno Dari Riau Jauh-jauh ini Dan Pak Sarina juga Dari Riau juga ya Pak Tapi aslinya Palimanan Peranto di Riau Ini amalnya yang sudah selesai apa Pak? Yang sudah Bilik Bilik Ngedan Sama fisik Bisik belum Oh fisik belum sama sekali Iya Belum sama sekali Halo Bapaknya Alhamdulillah Semuanya masih bilik Sekarang kita bicara masalah Dulu Awal Bisa masuk ke sini Bagaimana Perjalanan Mencari Guru Mencari Guru Pemimpin roh Waktu belum masuk sini Iya Waktu belum masuk sini Aku Pertama sakit-sakitan ya Kan tercerita Iya Tanda aja Tanda Dulu sakit-sakitan Pernah Ya Namanya orang kita Tangan sehat kan Gimana ya Dari yang orang pintar lah Masuk sini Ternyata Masuk lagi Sakit Terus ketemu Masa darah kita Yang dari Orang Jember ya Iyagung Ditarik Ternyata Katanya Ilmu keturunan Iyagung Ditarik Tapi masih ada yang Diat ini Kalau diparik Masa ditang Ikut semua nih Ikut semua Gimana Biasa maraganya Matikan Mati Kalau diparik Semua Jadi Panat itu Iya Jadi Caranya gimana Kalau Kita Pengen Lepas Harusnya Ikut Kemalian Kalau Kalau Malah ikut Iya Balik lagi Yalah Yang ikut Semalam itu Cerita Dari Tuan Darinya Mas Ganda Sari Sari Berarti Jangan Mas Keturunan Dari Mas Ganda Sari Iya Mbahnya Mbahnya Itu Asli Dari Mas Ganda Sari Mbahnya Makanya Punya Mbahnya Jadi Ada Ada Faktor Tinggalan Keturunan Yang ada di dalam Badan Dari Rah Mas Ganda Sari Sekarang Gini Banyak Orang Itu Bertanya Tanya Sebenarnya Makam Dari Mas Ganda Sari Ada Yang Di Daerah Mana Itu Sripon Ini Gesik Penguragan Jadi Sebenarnya Itu Belum Mati Tapaan Kayak Dulu kan Seh Mahgulung Sakti Yang Bilang Jodohnya Di Akhir Jaman Sehan Kuburnya Disini Karang Kendal Iya Seh Mahgulung Sakti Dulu kan Dia Ceritanya Mau Pengen Potong Rambut Ternyata Belum Potong Rambut Sama Seser Poni Udah Dipegang Udah Mengatakan Gini Bang Aku Bilang Mana Pak Palimana Sumpuh Di Rangkola Rangkola Adung 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 Apa Ki Ageng Adung Awuk Aku Nggak Ngerti Adung Awuk Apa Sip Udah Hamut Turunan Adung Awuk Orangnya Itu Bilang Seperti Iya Dengan Keturunan Dari Ki Ageng Adu Awuk Iya Lagi Ageng Adu Siapa Saya Nggak Tahu Juga Kata Orang Itu Orang Palimanan Nih Di Adeng Ki Ageng Agung Awuk Adung Awuk Adung Awuk Nih Apa Mbak Palimanan Nggak Ngerti Kita Nama Kita Nggak Ngerti Karena Nama Para Ulama Terdahulu Itu Banyak Iya Adung Awuk Aku Dirangkul Adung Awuk Bapak Orang Mana Orang Ramayu Orang Yang Meluk Itu Iya Tapi Adeknya Udah Masuk Sini Pak Siapa Orang Ramayu Dulu Dulu Suruh Medan Suruh Kesana Ada Dia Jualan Sate Ikan Orang 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 Yang Ramayu Adek Saya Pak Andi Bukan Mungkin Pak Andi Adek Saya Kalau Ngerangkul Kita Dia Selawat Selama Amat Adek Saya Juga Situ Kalau Pak Andi Yang Sudah Ikut Sini Sudah Banyak Majelis Juga Iya Orang Majelis Sudah Masuk Majelis Adek Aku Kita Bilang Kamu Orang Mana Orang Palimanan Semplok Ada Dung Awuk Dung Enggak Ngacau Tidung Ya Pak Enggak Enggak Tapi Sampai Sekarang Silcilah Itu Masih Ada Masih Berarti Jena Termasuk Terah Keturunan Berapa Dari Tarang Mas Mas Tarang Mas Setiap Tahun Kan Pesta Tarang Mas Tapi Kuburannya Mas Gandisari Di Penguragan Itu Muksa Bukan Asli Makam Tapi Sampai Sekarang Tau Gak Makam Gimana Gimana Di Penguragan Oh Kalau Kepak Makam Gak Tapa An Tapi Ceritanya Mas Gandasari Itu Benar Gak Sama Sema Gelung Itu Yang Sebenarnya Bagaimana Kalau Versi Dari Kemarin Maku Aku Ke Karang Gandal Itu Hanya Karena Beda Niat Keduanya Kalau Sema Gelung Itu Yang Katanya Kesini Niatnya Memotong Rambut Terus Waktu Itu Setelah Dibutong Ada Seimbara Sehingga Perkawinan Itu Dikarenakan Janji Dari Mas Mas Gandaw Sari Tapi Mereka Tidak Saling Mencintai Maksudnya Akan Meningkah Hanya Meningkah Sebagai Sarat Saja Tapi Katanya Denger Jodohnya Di akar Zaman Katanya Di akar Zaman Anda Akan Mencuk Lagi Mereka Akan Dipertemukan Atau Paling Tidak Nanti Akhirat Nanti Sama Siap Kalau Cerita Mbak Laku Tapi Ternyata Kalau Yang Mbak Saya Dulu Punya Buku Apa Nanya Jawa Gundul Beginilah Terus Apa Tuhan Tantuk Kejang Terus Lima Jangan Ikat Jangan Pindah Dari Tamer Sini Tal Ternyata Itu Mbak Aku Ninggal Diambil Sama Anak Anak Semua Tapi Kesiku Semua Kesiku Itu Ada Istrinya Ninggal Namanya Kesiku Itu Karena Nggak Izin Dulu Sama Yang Dipasra Kita Yang Dipasra Tapi Nggak Tahu Main Ambil Ambil Situ Namanya Kesiku Masih Belah Bahasa Saya Nggak Tahu Masih Masih Jalan Katanya Kesiku Tapi Kalau Kata Orang Orang Yang Dulu Itu Kalau Datung Aku Gede Ageng Palimanan Apu Yang Paling Orangnya Belum Tinggal Kebanyakan Belum Pada Meninggal Kalau Enjenan Sudah Pernah Itu Ke Ageng Gede Palimanan Yang Ada Di Genuj Jati Belum 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 Pernah Kalau Di Pengampen Sudah Yang Ada Bonang Kalau Mau Bulan Tanggal 17 Kalau Mau Di Mandi Datang Semua Bang Ones Jadinya Tadinya Satu Itu Bisa Datang 6 Digantin KM Itu Datang Aja Tahu Tahu Kalau Bagaimana Ceritanya Dulu Kita Ke Antar Sampai Kesini Itu Perjalanannya Bagaimana Jatunya Ada Salah Mas Ada Salah Satu Jamah Yerom Yai Yang Melakukan Amalia Mandi Tepat Pas Mandi Tepat Jalan Ke Rumah Saya Itu Di Kaki Lima Aku Dikasih Tulisan Ini Mas Diamalkan Jadi Baru Dikasih Lapat Allah Satu Jadi Rasanya Itu Nyaman Setiap Sholat Dia Kasih Itu Baru Baru Lama-lama Dia Datang Terus Ke Rumah Jadi Kasih Secara Mudunya Terus Sholatnya Ya Itulah Lepas itu Memerangkat Setiap Pengajian Dimana Aku Diajaknya Jadi Pemberisian Sampai Mandi Tupet Sampai Tujuh Kali Mas Aku Bagal Luar Biasa Sampai Tujuh Kali Gagal Waktu Pertama Tidak Tahu Bahwa Baru-baru Itu Setelah Selapat Allah Itu Kan Hilang Jadi Namanya Ia Baru Dipelajari Jadi Begitu Mengurutkan Mandi Toba Dapat 6.000 7.000 Lapat Nya Hilang Terus Tidur Tidur Sampai Pagi Sengaja Kugagalkan Nanti Nuslapatnya Hilang Selama Pembersihan Ketempat Soniarnya Pak Yayagong Ditarik Isinya Ini Sampai Senjata Ada Yang Mori Kitab Sabuk Katanya Tidak Kedas Gaman Iya Senjata Itu Kali Tarik Isinya Macam Itu Jadi Istri Aku Nangis Medium Dia Menangis Kamu Apa Pak Yang Kau Cari Nangis Jadi Setelah Tau Ditarik Di Medium An Ketika Aku Nangis Mau Berangkat Kesini Cari Obat Ternyata Disitu Salah Satu Ada Murid Romoyai Bisa Mengatakan Selam Julilah Sampai Sekarang Sampai 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 Gagal Gagal Selam Tau Itu Dulu Ditanam Sendiri Apa Peninggalan Dari Leluh Pak Yang Wata Mori Itu Aku Waktu itu Sekolahkan Di Magetan Sama Kedua Orang Tua Serta Terus Selesai Sekolah SD Ikut Persilatan Pandan Alas Jadi Mendapatkan Mori Pak Gabung Tahun 1989 Sudah Menjadi Warga Pandan Alas Mori Di Dalam Mori Itu Ditarik Dimasuk Kemidiuman Isinya Itu Liyak Itu Liyak Itu Jadi Setelah Aku Nangis Baru Baru Nampak Medium Dalam Tubuh Macam Itu Sempat Berpikir Kau Berangkat Ke Jawa Cari Ubat Ya Mau Entah Dulu Kalau Tidak Salah Mau Ke Pagi Pekan Gaul Pertamanya Terus Setelah Itu Ketemu Ketemu Pak 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 Yayagung Pemberi Apa Salah Satu Murna Romaya Yang Tinggal Di Riau Yang Sekarang Yang Didik Jamaah Nurburhan Atas Didikan Pak Yayagung Itu Jadinya Masih Di Riau Terimulanya Terimulanya Nyerang Pak Yakung Yang Mendidik Selatimur Itu Rombongannya Pak Arul Yang Mendidik Di Nurburhan Tapi Sekarang Di Sana Di Riau Ya Pak Tapi Sekarang Ini Jawa Belan 10 Kesini Dia Mau Melaranya Mau 41 Fisik Fisik Kebanyakan Masih Tinggal Satu Kali Iya Ada Apa Saya Tentu Tempat Jamaah Itu Semua Baru Medium Sama Pak Yakung Mas Semua Itu Sama Nangis Takut Dalamnya Kita Ditarik Medium Kayak Gitu Kayak Gitu Kan Ada Yang Susuk Ditarik Sini Langsung Terasa Sakit Keluar Susuk Ya Susuk Langsung Keluar Sembur Sekarang Alhamdulillah Sudah Ikut Amalia Tambah Puasa Tingkatan 41 Dipentung Apapun Coba Sekarang Dipentung Sakit Semua Sakit Semua Pak Pauci Sudah Memperlukan Karena Kalau Memperlukan Itu Sudah Menyatu Biasanya Biasanya Tidak Bisa Total Dari Satu Dari Itu Karena Sudah Menyatu Dengan Ibadah Nisa Itu Kan Kasian Biasanya Bertahun Tahun Pelan Pelan Ada Ada Yang Dibusikan Ada Yang Kadang Melalui Proses Amalia Karena Pemutusan Perjanjian Dibusikan 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 Solat 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 Wagingan Lepas Rupiah Lepas Rupiah Medium Mandi Tubat Selesai Itu Baru Medium Lagi Solat Jukuh Langsung Balik Jadi Semalaman Itu Tidur Semua Setiap Pengajian Lagi Jauh 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 Sepat Trans Juga Bukan Di Pengajian Di Kota Di Kota Pengajian Memakan Sri Kandi Pak Subianto Pertanya Agak Panjauh Di Rumah Makan Itu Rumah Makan Punya Pak Subianto Tapi Sudah Beramalnya Sampai Singkatan Pak Tahun Baru Jadi Dia Bilang Saya Cepat Tahun Pak Baru Jadi Tapi Belum Masuk Amalia Belum Baru Singgah Baru Ulang-ulang Mungkin Ada Satu Tahun Kita Mengaji Di Pembersihan Di Tempat Pak Yaku Dulu Kita Waktu Belum Masuk Amalia Kalau Kena Hujan Langsung Letak Pilak Iya Benar Kami Masih Belum Kali Sudah Ikut Amalia Berjalan Bah Ini Sakit Sakit Pak Sakit Teri Sakit Semua Perjalanan Sakit Semua Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Ayagung Gini Bang Terlepas Amalia Jalanya Begini Kena Ini Tongkat Semua Semua Dilar Tular Semua Kanan Kiri Tangan Itu Dilar Iya Ada Dia Ikut Semua Di Sini Ini Tongkat Kiri Kanan Begini Tongkat Sini Itu Tapi Dari Keturunan Itu Tadi Iya Sekarang Alhamdulillah Sudah 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 Dislampan Tinggal Alhamdulillah Alhamdulillah Singat Semua Lampu Pertamanya Arhamdulillah Tapi Yang Satu Ini Belum Aku Tanyain Atau Ya Bu Biarlah Katanya Ikut Mungkin Kadang Ada Satu Atau Dua Yang Menunjukkan Kita Kesini Mungkin Kalau Tidak Bersih Semua Mungkin Kesininya Aras Kan Mungkin Karena Sebab Itu Jadi Mereka Kan Dalam Itu Belum Sekunah Tahu Akhir Zaman Nanti Akan Ada Pemimpin Yang Bisa Memimpin Kita 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 Dititipkan Ya Itu Salah Satu Keberuntungan Dari Orang Orang Yang Punya Terah Masa Hati Karena Kalau Cerita Kalau Berisarkan Beliau Menyampaikan Itu Memang Semuanya Ada Makanya Ketarik Kesini Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Apalagi Sampai Menyerahkan Amalia Itu Beruntung Kita Yang Ketitipan Hal Seluruh Ini Kami 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 Dari Barat Di Zaman Yang Terakhir Di Usia Kita Yang Sudah Tidak Muda Hati Bimbing Ada Ketemu Sama Sampai 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 Terima kasih sudah menonton!